Hai halo guys kembali bersama saya di my channel 20 Oke kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat kartu nama travel di media Adobe Photoshop Oke contohnya seperti ini ya tidak perlu lama-lama lagi kita langsung saja di media tutorialnya Oke langsung saja disini kita klik di Photoshopnya nah kebetulan sini saya menggunakan Photoshop CC Oke klik file new atau ctrl n buat ukurannya 5,5 kali 9 resolusinya 300 klik saja disini Nah kita buat horizontal seperti ini nah kita kasih garis bantu dari ujung layar yaitu 5 mili ya seperti ini kegunaannya adalah untuk agar teks tidak keluar dari 5 mm ini nah saat dipotong nanti otomatis teks yang kita tulis di media kartu nama ini tidak akan terpotong Oke sudah jadi seperti ini langsung saja kita gunakan horizontal text tool disini klik saja ubah warnanya jadi hitam supaya kelihatan kita ketik dulu tulisannya semua sebelum kita mendesain kartu namanya ini agar lebih mempermudah kita dalam mendesainnya kita kecilkan dulu tulisannya atur jarak nah disini paragrafnya kita senterkan saja kita copy ctrl j atau kita klik alternatif ctrl drop ke bawah nah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke di bawahnya kita tulis lagi atau kita ketik di sini saya menggunakan font Arial ya nah sebelumnya nanti kita akan atur font yang cocok untuk judulnya Nah sebelum itu kita masukkan dulu kata-katanya yang diperlukan untuk sebuah kartu nama ini Nah disini saya akan cari background yang cocok untuk kartu nama travel ini Nah kita simpan dulu datanya Nah jika sudah disimpan seperti ini nah kita bisa cari kartu nama yang sudah ada kita ambil Beberapa gambarnya Nah disini saya sudah buat kartu namanya beberapa disini kita bisa ambil untuk mengambil salah satu gambar yang ada di desain kartu nama ini Nah ini kartu namanya saya desain sendiri ya disini Nah bagi kalian yang belum ada sama sekali Contoh kartu namanya belum ada disini sama sekali kalian bisa download di google Cari saja disitu background Ataupun sejenisnya seperti PNG Oke karena PNG ini Gambarnya tidak Tidak seperti poster ya Kalau PNG ini gambarnya satuan Bisa digunakan untuk menambahkan Gambar yang ada kita desain itu jadi lebih baik Nah seperti ini Ini gambar PNG Nah saya tarik saja Nah Untuk mempercantik Desain kartu nama ini Untuk mempercantik Cukup Nge-play saja Ini saya ambil lagi Gambar yang ini Atur sedikit Posisinya yang pas Posisinya yang pas Oke Judulnya disini saya ganti fontnya Jadi Font Bang White Oke Besarkan sedikit Centerkan saja Oke cukup Warna tulisannya saya ganti menjadi warna merah Supaya lebih menonjol Dibanding yang lain Backgroundnya Saya taruh di bagian paling Belakang ya Atau ditaruh di paling bawah Agar tidak mengganggu tulisan Agar tidak mengganggu tulisan Oke Layarnya satu Saya ubah warnanya Oke Judul yang bagian bawah Itu saya centerkan Para blocknya Coba-coba cari warna yang pas Coba-coba cari warna yang pas Oke saya copy Layar yang kedua Untuk 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 bagusnya lagi Nah Di bagian ini Kita atur Saya rapatkan Atau saya kuruskan Disini Fontnya Oke Oke saya copy Layar satu tadi Ke bawah Oke backgroundnya Mulai saya warnakan Disini Menggunakan efek Color Disini Saya gunakan Gradient Gradient Dua warna Disini Kunik kemasan Dan putih Oke Layar yang saya copy Layar satu yang saya copy Tadi Saya ganti warnanya Supaya Tidak sama dengan background Oke warnanya agak gelap sedikit Copy Untuk ke atasnya juga Yang layar Pertama tadi Copy Layar Paste Layar Nah tulisan Sesuaikan lagi Nah disini Saya ganti Jadi agak gelap Yang tulisan tujuan PP Nah disini Seperti ini Oke Sudah mulai kelihatan Nah disini Saya ambil gambar gedungnya Nah disini Saya ambil gambar gedungnya Di kartu nama yang satunya Kalian bisa ambil gambar gedung ini Atau kalian download di google ya Disini Klik aja Gedung TNB Kalian bakalan Dapat Gambar gedungnya disini Tinggal kalian letakkan di Media Cetak Katakan nama kalian Oke disini sudah Saya ganti warnanya Mencari warna yang pas Backgroundnya usahakan tidak Lebih menonjol ya dibanding tulisan Karena yang bakal dibaca itu adalah tulisan disini Oke Oke Layar satu yang copy tadi Agak dinaikkan sedikit Oke Judulnya Saya kasih stroke Biar lebih Menonjol Stroke outside Yang pertama Item Stroke yang kedua Stroke yang pertama Putih Yang kedua Item Saya ranggakan sedikit Berarti nya sudah pas Seperti ini Lalu tebal Sepertinya stroke nya Oke Sudah Lepaskan lagi Tengah-tengah Oke Lebih baik Grup baku disini Karena judul Oke yang hubungi Saya ganti warnanya Ganti warnanya Anak kuning Dikasih stroke saja Supaya kelihatan Oke kita cari Gambar mobil disini Kita cari mobil innova Terserah saja di google Nah jangan lupa Ketik PNG di belakangnya Agar dapat Gambar yang Sudah siap Kita Masukkan di Kartu nomornya Kita cari warna item Disini Nah Sepertinya ini Lebih baik Oke Klik kanan saja Open Image Oke kita simpan Kita tarik saja Di photoshop nya Nah kita Menggunakan magic Tool disini Nah kita Pilih warna putih Karena putih Yang akan kita hapus Disini Fiternya diatur Supaya Lebih smooth Smooth ya Oke Background nya Diganti jadi layar dulu Double klik saja Oke sudah Tarik saja Di kartu nama yang kita edit Tadi Apply Edit Transform Flip Horizontal Jadi kita Mirorkan Arahkan ke Sebelah kiri Oke Kita taruh Di atas Di belakang Atau taruh Di bawah Kita disini Oke Kita Hapus Di bagian Yang mengganggu Opacity nya Kita atur 35% Jangan Jangan 100% Ya Karena terlalu Banyak Yang dimakan Atau yang dihapus Kita hapus Sedikit saja Supaya terkesan Smooth Oke Sudah Seperti ini Kita atur Kita lapikan Tidak Seperti ini Kayaknya ada yang kurang Disini Tujuan PP nya Lebih baik Tidak sesama Seperti Doodle nya Oke Warna kuning kemasan Saja Struk putih Esruk hitam Sorry Oke Mobil nya Kita kasih Bayang Disini Taruh Di belakang Atau Di bawah Kita tarik Terbesar Saja Oke Apply Kita kurangi Opacity nya Sekitar Ini Kayak Kelihatan nya Sudah boleh Cukup Oke Selesai Oke Cukup sekian Sampai jumpa lagi Di tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi